Berikutnya Pemirsa PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero, terus berupaya meningkatkan kapasitas ekspor nasional. Salah satunya melalui inovasi pembukaan representative office di Australia hingga 5 negara lainnya. Upaya mendorong pemulihan ekonomi dari sisi perdagangan dilakukan berbagai BUMN untuk meningkatkan kapasitas ekspor nasional. Salah satunya yang dilakukan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero yang terus melakukan sinergi dalam pengembangan target bisnis ke depannya. Direktur utama PT PPI Nina Sulistiyawati menjelaskan bahwa peningkatan bisnis perdagangan ke tingkat internasional telah dilakukan melalui inovasi pembukaan representative office di Australia hingga 5 negara lainnya. Selain itu, sinergi dalam pengembangan produk ekspor juga dilakukan dengan mendorong ekspor produk lokal maupun ekspor hasil produk klaster pangan. Sinergi dengan pihak-pihak manapun yang memang berpotensi untuk dapat bersama-sama dengan PPI, membangun PPI menjadi lebih baik lagi. Potensi sinergi ini menjadi isu yang strategis, yang harus kita kembangkan, harus kita perjuangkan sehingga dapat mewujudkan PPI yang kita cita-citakan. Visi, misi pembentukan dan penggabungan ini akan memposisikan nantinya PPI di dalam suatu ekosistem yang penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional, juga berkontribusi di dalam ekspor pangan berkualitas global. Sementara itu, Kementerian BUMN berharap PT PPI dapat menggerakkan roda perdagangan nasional di masa pandemi atau di masa datang, serta mendorong peningkatan transaksi lintas negara dan menjalin kemitraan dengan memberikan layanan terintegrasi pada ekspor nasional. Jakarta Rahar Jopatmo, IBS Channel Terima kasih telah menonton!